Kalau ngajak collab dulu itu, apalagi artisnya besar gitu deh. Kayak apa akhirnya masanya? Pengen sih, ngomong diajak dulu. Kalau ngajak collab dulu itu, apalagi artisnya besar gitu deh. Kayak apa akhirnya masanya? Pengen sih, ngomong diajak dulu. Baju underrated kapan? Guys, jadi aku kan habis bikin tuh, terus ada revisi-revisi. Terus nanti, aku mau ambil bajunya, bajunya udah sampe. Terus nanti aku mau foto, terus aku jual ya. Kalau kalian ada yang mau, nanti tunggu pos-posan pertama aku. Kalian harus stay tune, keep updated. Karena ini harganya terjangkau dan juga, ini bener-bener desain dari aku sendiri. Dan juga, baju yang aku jual gitu. So, kalian harus support. Nanti kayak waktu beli, aku kasih kayak name card. Oh name card sih, kayak card yang ada nama aku sama sign. Menurut kalian coba, kalian sebutin rate harga kaos gitu. Desain, bahannya enak sih. Terus, aku yang penting tuh harus sablonanya yang bagus. So, kalian coba kasih rate berapa enaknya buat jual kaosnya itu, harganya kira-kira. Membeli pertama dapet tiket ke Dubai. Gak gitu konsepnya, jatuhnya rugi. Jual Shopee siap, gue jual Shopee. 150-180. Iya sih, karena aku bikinin kaosnya doang itu, sama desainnya, modelnya udah lumayan mahal sih. Terus, aku tanya dia juga. Memang bahannya adem, bukan yang kayak kaos-kaos biasa yang... Dia tuh agak tebel, tapi adem. Bukan yang tipis, tapi adem gitu. Terus, cutting-an kaosnya aku udah buat kayak kaos-kaos yang biasa aku sering pake, oversize yang aku pake gitu. Jadi aku mau nyep sesuai yang aku suka gitu. Semoga kayak cocok sama badan kalian pas pake, biar keliatan oversize-nya bagus. Pembeli pertama dapet tiket kek-koset. Jual diri dong, gue. Naik Grab dia, naik Grab ini. Saya tau Grab ada mau kerjasama-sama aku. Doain ya guys, semoga nanti aku bisa beli mobil, biar bisa nyetir sendiri, mana-mana gak maceh, mana-mana bisa, gampang. Nabung, doain ya. Semoga juga kedepannya bisa berkembang. By the way, kalian semua harus banget, harus-harus banget nabung buat beli kaosku. Ya, walaupun masih coba-coba desain, eh iya, siapa tau kalian ada yang punya, eh siapa tau kalian ada yang desainer, terus kalian punya ide-ide yang kreatif gitu buat kaos, desain, desain kaos gitu. Yang gambar, yang gambar, yang tulisan gitu, kalian bisa coba deh, desain terus kirim, tag-tag aku, mention aku di story atau gimana gitu, nanti kalau aku liat, wah bagus gitu. Siapa tau kita bisa kerjasama, oke. Aku juga lagi nyari ide-ide desain baju, eh kaos gitu yang bagus, soalnya aku pengen jualan kaos. Nabung, nabung, jangan lupa nabung. Next, gue bisa terima saran kalian mau bikin kaos kayak gimana, terus biar kalian lebih pede juga, makanya kayak keren itu, wow. Kawasnya buat cewek-cowok kan, iya betul, cewek-cowok. Lebih kemanyan di size aja sih, kayak misalnya cowok kayak aku, aku itu, kalau pakai size L. Kalau misalnya cewek ya semakin kecil, semakin kecil aja, nanti aku kasih detailnya, kayak tinggiku 185, beratku berapa gitu, terus pakainya L. Kalau misalnya cewek 160, pakai S gitu. Bahan detail semuanya udah pasti aman, aku udah, aku waktu bikin itu aku ngomong, maunya bahan yang bagus, sablonenya yang bagus, juga warna kaosnya, ini kan putih biasa tuh. Aku nanti warna putihnya bukan putih biasa, lebih ke putih broken white gitu, kayak off white, off white gitu. Warnanya kayak agak-agak krem-krem putih gitu, jadi bukan yang putih biasa. Paketan jangan lupa diambil di resepsionis. Jangan sampai apartemen itu buat bom ya, kata ya. Siap. Iya, iya, ini lagi kerja, jujur guys. Putih gading, lebih ke putih susu ya mungkin ya, bisa bilang. Putih krim-krim gitu. Putih gading yang ngomongnya. Aku ada dua warna aja, hitam sama putih, karena menurut aku, itu tuh putih dan hitam itu kayak basic yang bisa semua orang beli, baru nanti kalau misalnya udah mulai tertarik, aku bakal tetep main hitam sama putih, tapi pake gambar-gambar gitu. Aku pengen banget bikin yang lucu-lucu gitu guys, gambar-gambarnya. Kayak misalnya ada kaos luar negeri yang mahal gitu kan, yang sampai 2 juta, 3 jutaan, tapi ada gambarnya di sini. Nah, aku pengen tuh bikin kayak gitu, tapi harganya gak semahal itu gitu guys. Isinkan aku. Bisa ternyata orang komen sambil nyanyi, gue baca. Untuk terakhir kakinya. Gambar anime, wuh masuk banget tuh. Gambar anime guys, bener guys. Gue pengen banget sih, misalnya dia anime apa gitu, gue masukin di kaos gini kan. Terus kayak kurung-rung berinjit matanya atau mulutnya gitu. Terus jadi deh, masuk. Underrated gitu. Collab sama A-Betting 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 aja. Duh, itu brand mahal. Gimana mau collab sama aku. Bisa malam saja bersama. Bekerja keras bagus, asal jangan lupa istirahat. Siap. Pacot Leoni gitu ya. Bibirnya kering gak diolesin pake mandu setiap hari? Ini diolesin pake mandu bukan yang makin kering ya. Harus ada ukuran XS. Aman. Nanti aku siapin. Opera Entertainment. Halo. Bikin pake yang dalem bahan kulit. Gambar apa kok? Tadi ada yang bilang gambar anime. Aku kayaknya mau tuh. Kayak gambar-gambar anime gitu. Kayak misalnya kalau sekolah segini kan. Terus di sini kayak ada animenya gitu. Tapi kayak yang bagus gitu desainnya. Kayak kualitasnya yang bagus. Bibirmu kering bukan karena gak ada lip balm. Karena udah lama gak di-gigit. Wah. Aku mau basah terus guyur tiap menit. Gira-gira berapa harganya. Nah. Jadi soal harga. Aku bakal ngasih range sekitar 160 sampai 180. Tergantung nanti gimana. Orang yang jual ke aku itu kayak gimana harganya guys. Soalnya aku lebih mentingin kualitas. Daripada aku ngasih harga yang murah. Tapi ternyata kualitasnya gak gitu bagus. Kayak solem kan. Yang mending aku kayak agak mahal di jit. Cuman kalian tuh prima barangnya bagus juga gitu. Video non-the-show. Halo. Weh admin video non-the-show. Tolong dong. Comment. Kalau besok video non-the-show tayang lagi. Kali ini episodenya sama Modi sama pangeran. Kalian harus nonton serupol di Ancol. Serupol guys. Tiktor datanglah ke rumah kayu. Langsung jumpa ya. Ocak minta restu kerja. Buset. Lu pikir. Aduh. Gimana ya. Gak segampang gitu. Ferguso. Aduh. Aduh. Kedatangan artis. Kota. Cowok. Alden mana Alden. Alden lagi di apartment. Gak mahal ya. Yang penting kualitasnya bagus betul. Aku lebih mentingin ya kayak kualitasnya. Jadi orang waktu beli itu kayak. Wah worth it. Gitu. Jadi misalnya kalian. Kalau misalnya nanti beli kaosku. Terus kalian udah nerima. Kalian lihat tubaannya. Wah. Terus kalian. Jangan lupa tag mention aku. Terus di review gitu. Gimana. Sebenernya masih lama ya guys. Masih. Aku baru dapet. Contoh. Finalnya. Jadi final dari. Kemarin revisi-revisi gitu. Dan kemarin itu masih kayak. Kurang cocok di kerahnya. Bentuk kerahnya kurang cocok. Terus kainnya masih kurang bagus. Terus. Sablonannya masih ada kayak. Sedikit error. Gitu-gitu. Sama warnanya aku kurang cocok. Jadi. Aku tuh masih revisi-revisi gitu. Kemarin. Barusan dateng. Kautnya tuh barusan dateng. Terus. Nanti aku mau. Lihat kalau udah bagus. Baru aku langsung. Upload. Terus jual. Nah. Nanti. Kira-kira kayak. Berapa minggu gitu. Proses pembuatannya. Baru. Aku bisa langsung kasih ke kalian. Oke. Mau kemana co? Kerja ini. Kemana co? Kalau bagus pasti di-order lagi. Betul. Kualitas bagus pasti beli. Amin. Semoga ya nanti. Pada beli. Pada support. Tungben. Sendiri. Kok gak bareng Alden. Kok gak bareng Angel. Aduh. Gimana ya? Masalahnya gue disuruh pergi kerja sendiri guys. Gue pergi ke. Nanti tempat kerja ini. Caranya sendiri. Alden gak diundang. Kayu Ting Ting gak diundang. Angel gak diundang. Mau jodohin sama siapa lagi. Ayo. Ayo sini. Jodohin. Alden mana. Angel ya. Ketikut ya lo ya. Kayak bisa ya lo ya. Ini malah ada warna ungu. Tuan baju lo. Tapi campur warna hitam. Dua warna. Bisa gak sih? Maksudnya? Jodohin agak bingung. Aku tambahin. Kok gak bareng Cheryl? Buset. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Peter lo sama gue. Kapan gue publiknya? Gue capek. Lihat lo digosipin sana sini. Bentar guys. Santai. Jangan terburu-buru. Deket sama orang itu boleh. Tapi harus. Apa? Kalau gak boleh terlalu keburu-buru. Nanti kalau emang udah dapet yang tetap. Dan dirasa udah bener. Baru di go public. Ya. Sampai buru-buru go public. Ternyata nanti putus. Putus. Kan malu jadinya. Ini kayak bener-bener. Jalanin dulu. Baru kalau udah. Dah. Baru go public. Dikit-dikit. Victor kok gak sama. Dista. Buset. Itu yang di Volketif. Kemarin gue dipanggil Vincent. Sampai rame. Cier. Parah. Parah banget aku dipanggil Vincent. Komennya Vincent semua. Gila. Step by step guys. Serius. Kalian jangan. Dan mikirnya tuh kayak. Sat-sat-sat-sat. Kayak sinetron gitu. Kayak. Aduh. Gak bisa. Bisa. Bisa kayak gitu. Gak apa-apa. Dijodohin. Anggir positifnya aja. Jadi. Bentar. Kalau dijodohin positifnya apa? Coba. Apa aja. Positif. Positifnya dijodohin apa? Coba kita ngobrol ya. Secara dewasa. Apa. Ayo. Positifnya dijodohin. Ayo. Vincent. Buset. Gue tampol lo. Udah ngomongin gue Victor. Masih panggil Vincent. Jelas-jelas padahal di captionnya tulisannya Victor. Gila. Udah setaman atur gue tampol lo. Sempun aja ngomong kayak gitu ya. Kalian gak suka ngerjain sih guys. Jangan usill lah. Nanti kapan sih? Tak yang dilapor pak. Gak dikasih tau sih. Cuman kalian harus tungguin ya. Oke. Stay tune. Victor minta nomor WA kamu. Oke. Gue tulis ya. Lain. Jaga-jaga nih. Ntar lagi gue tulis. Nah itu nomor WA aku. Kapan masak opor co. Kapan masak opor co. Tidak ada yang ngajak kerja sama weh. Kalau misalnya ada kayak cooking class. Misalnya kelas apa gitu. Terus ngajakin aku. Ngundang aku gitu. Aku mau. Tidak lah. Sharon. Halo. Apa kabar? Sharon. Kalian yang kerja-kerja loh guys. Jangan sampe kalian kerja terus malah ngeliatin aku. Nanti kalian dimarahin. Kakak boleh minta WA gak sih? Boleh. Tadi udah aku tulis nomor WhatsAppku. Coba scroll ke atas. Ada yang daya deh. Ada yang nanya nih. Fiden real gak sih? Katanya. Dan pertanyaanku cuma satu. Fiden real atau enggak itu maksudnya. Realnya dimananya masnya? Realnya. Halo Sharon. Nongtenu si. Apa kabar? Share. Lu gimana? Sekarang ngapain lu? Naik lah naik naik. Aku gak kerja tor hari ini demi entering paket sumpah. Kayak wow banget. Fiden real apanya. Coba. Buset ada nata win sini co. Ah. Sahabat di KA. Kapun mal KA. Kakak. Goreng. Enak. Fiden real brothers. Real bro. Real bro. Dong. Fiden real sahabatan. Kakak Adi. Halo Denkau Denny. Bawa-bawa gue agak berpunir. Gue usil ya. Sorry ya. Skill kemeja. Ini gue beli di. Hum. Gue belinya di Hum. Ini gue matep lagi. Kemana nih? Hum. Fiden real. Romance. Hah? Bentar. Romance itu maksudnya gimana sih guys? Jujur. Gue pengen tau. H-N-N-M. Hum. Bukan H-N-M. Hum. Coba-coba. Haman hungry. Hum. Bukan H dan M. Bukan. Hum. Bukan. Terima kasih.